Dalam semputannya, Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin mengaku prihatin atas bencana banjir yang melanda Pamanukan dan Karawang yang merupakan banjir terbesar tahun ini skala nasional. POPRES berharap semua elemen masyarakat dan pemerintah bersinergi untuk menangani banjir tahunan di Pamanukan dan jangan sampai terulang di kemudian hari. Pemerintah pusat siap membantu dan mendorong pihak terkait seperti BBWS untuk melakukan normalisasi dan pembuatan tanggul permanen agar tidak ada tanggul jebol dan air sungai limpas yang mengakibatkan banjir besar di Pamanukan. Seperti diketahui berdasarkan laporan dari Pemkap Subang, banjir Pamanukan telah menenggelamkan belasan ribu rumah dan areal pertanian, tambak ikan serta lebih dari 20 ribu warga mengungsi dan menyebabkan lima orang meninggal dunia serta menelan kerugian hampir setengah triliun. Pusibah masuk banjir yang melanda berbagai daerah, terutama di Subang ini, ditemang sebagian negara dengan kategori sangat rawan bencana. Nilai negara kesatuan di publik Indonesia telah ditetapkan PBB dan Bank Dunia sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Hal ini menuntut kita sebagai negara besar yang taat beragama untuk tabah dan sabar bersama kepada para korban bencana. menghadapi kondisi saat ini dengan tetap melakukan beragam aksi nyata mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana. sejak memasuki awal tahun 2021 telah banyak kejadian bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia seperti bencana gempa bumi di Mamuju dan Majine, Sulawesi Barat bencana banjir di Kalimantan Selatan dan di Jawa Tengah serta yang baru saja terjadi di Jawa Barat, khususnya di wilayah Subang ini dan Karawang, bencana banjir yang terjadi pada tanggal 7. Dalam kunjungannya ke Pamanukan, Wapres memberikan bantuan berupa 300 ribu masker, 1.000 sarung, dan 1.500 paket sembako untuk para korban banjir Pamanukan. Selain Wakil Presiden RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Menteri Sosial RI juga mengunjungi warga korban banjir Pamanukan.